Intro Ini menarik ya, karena yang kita mau pilih adalah orang nomor satu di Republik. Jangan ada isu tentang terkait korupsi. Presiden Jokowi 2014 malah menyarankan waktu itu Menteri Kabinetnya itu harus di clearance oleh KPK. Maka sekarang kenapa saya usulkan untuk para capres-cawapres untuk diperiksa KPK. Tapi kontranya adalah kan gak ada masalah, ngapain mesti diperiksa? Betul, saya adalah pelaku orang yang diperiksa KPK tanpa perkara. Nah kenapa gak capres-cawapres yang ada untuk Republik ini diperiksa? Anggeplah dijadikan security clearance. Karena mau jadi nomor satu, tidak ada lagi kriminalisasi, politisasi terkait para calon ke depan. Tidak ada lagi nanti akan keributan bahwa si A dipanggil KPK, si B gak dipanggil. Tapi kenapa wacananya baru muncul, mepat pendaftaran? Wacananya ini sebenarnya pas waktu saya menyampaikan secara spontanitas. Tidak ada agenda mau apalah, gak ada. Cuman karena saya melihatlah sayang di Republik Tercinta kita, kalau clearance kepada orang nomor satu nantinya, isunya itu setelah jadi ada isu. Bukan karena kemarin Cahimin diperiksa KPK? Enggak, maka itu. Karena faktor yang lain adalah kita pengen setara. Setara dengan apa yang menjadi syarat. Kan ada pendekatan hukum bukan KPK aja, ada polisi, ada kejaksaan, dan KPK. Berkoordinasi. Kan bukan berarti orang terperiksa itu adalah orang yang bermasalah. Oke, saya lempar ke Pak Habib. Pak Habib, diperiksa itu bukan berarti ada masalah. Tapi kenapa Anda menilai ini harus ada kasusnya dulu? Ini bukan persoalan bersalah atau tidak bersalah. Ini persoalan alur pemeriksaan pidana. Yaitu di pasal 1, angka 1, angka 5, kemudian pasal 102. Konstruksinya pidana itu adalah informasi dulu. Ada atau tidak pidana. Kalau informasi baru dicari ada atau tidak pidana-nya. Baru dicari orangnya. Tidak bisa misalnya dicek seseorang apakah dia ini bersih atau tidak. Tidak bisa karena menjadi berkebalikan dan itu berbahaya yang diusulkan. Semangatnya bagus, tapi kalau secara teknis dilaksanakan justru akan berbahaya. Kenapa? Akan menimbulkan kekebalan hukum bagi pelaku korupsi yang belum terdeteksi saat dilakukan screening oleh penegak hukum tersebut. Misalnya mau pemilu, mau pilkada di screening. Oh bersih, di declare bersih. Boleh ikut pilkada, boleh ikut pilpres. Tetapi di kemudian hari ada informasi bahwa di tahun sekian, tanggal sekian, dia terlibat dengan kasus korupsi. Deklarasi bersihnya itu bisa menjadi alat untuk membela diri bagi orang tersebut. Jadi tidak begitu cara kita memastikan KPK tidak menjadi alat untuk menyingkirkan orang yang ingin berkontestasi. Jadi syaratnya adalah kita harus memastikan KPK benar-benar independen dan transparan. Nah itu yang penting. Jadi kalau dia panggil orang dia harus jelaskan nih latar belakangnya apa. Kemudian keterangan saksi dari siapa. Kenapa orang ini harus dipanggil. Itu yang harus dilakukan kita. Oke. Boleh ya. Pak Habib gini, dalam proses ini bukan terkait dengan orang yang seolah-olah terpidana. Tidak. Ini kan melalui kontestasi. Kontestasi ini diperlukan supaya clearancenya lengkap. Melalui proses penegakan hukum. Nah kalau yang tiga orang calon nanti jadi, dia berperilaku pelaksanaan jadi presiden. Ada pidananya korupsi, itu lain hal. Tapi sekarang ini gunanya kenapa saya usulin itu adalah merekod dari pihak-pihak tiga orang ini. Misalnya calonnya udah daftar nih. Sama lah kayak syarat medical check-up. Sama kayak kita buat SKCK. Datang kepada polisi, dicek secara faktual. Oke. Kalau gak ada apa-apa, ya tinggal keluarkan aja surat rekomendasi. Jadi justru, seri-seri tanggapan nih. Justru saya sudah baca yang soal medical check-up itu. Saya apa, pengen menanggapi justru ini berkebalikan dengan medical check-up. Ketika kita ingin melakukan medical check-up, kita memang dalam posisi harus hati-hati ya. Yang berlaku adalah presumption of guilty. Ah ini pasti sakit harus diantisipasi. Tetapi ketika kita bicara penegakan hukum di sisi lain, kita dalam bicara soal HAM ya. Yang disebut adalah presumption of innocence. Itu gak bisa diterapkan dalam penegakan hukum. Sehingga sulit sekali juga kita mendeteksi persoalan hukum. Karena tipikor kita ini bukan hanya menguntungkan diri sendiri, Pak. Memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain. Kalau kita hanya basisnya memperkaya diri sendiri, gampang. Pakai pembuktian terbalik juga bisa. Tapi ketika ada memperkaya orang lain kan sulit terdeteksi. Nah tempus delikti, waktu terjadinya pidana. Lokus deliktinya panjang sekali. Siapa yang bisa mengaudit misalnya seorang penyelenggara negara. Dia 30 tahun misalnya. Dia bekas PNS, bekas dosen. 30 tahun dia mengabdi lalu mau diaudit tahun per tahun kegiatan yang mana. Hampir gak mungkin. Apalagi kalau dia bukan berlatar belakang misalnya penyelenggara negara. Dia seorang swasta. Dia pengusaha misalnya. Bagaimana kita mengecek apakah pernah dulu tahun sekian, 80 sekian misalnya. Dia menyuap penyelenggara negara dan sebagainya. Gak mungkin. Jadi tempus delikti, logus deliktinya sangat-sangat luas. Baik.